Lain halnya kalau kalian mampir ke daerah Imogiri, Yogyakarta. Di sini ada pusat oleh-oleh yang menjual olahan tiwul aneka rasa. Ada rasa coklat, keju, gula merah, original, dan mix. Setiap satu adonan tiwul hanya untuk satu varian rasa saja. Buat rasa coklat, adonan tinggal diberi meses. Aduk sampai rata dan kukus deh. Tiap kukusan ini berisi satu warna rasa tiwul. Femmes, cara mengukus tiwul di sini masih menggunakan kayu bakar agar menghasilkan cita rasa yang tepat. Tapi kalau dandangnya sudah dimodifikasi, Femmes. Kukus sekitar 7 menitan saja, lalu taruh di atas tampah. Beri topping keju agar tampilannya lebih menggoda. Wah, cocok juga nih buat oleh-oleh. Karena tidak menggunakan bahan kimia dan pengawet, tiwul aneka rasa hanya mampu bertahan sehari semalam. Jadi mesti buru-buru dimakan ya. Tapi Femmes, tiwul yang ini kurang pas jadi pengganti nasi soalnya rasanya manis. Jadi cuma cocok untuk kudapan saja.